selamat menikmati tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami untuk resep lengkap teman-teman bisa screenshot disini atau cek kolom deskripsi di bawah video ini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang lalu kita kocok lepas kemudian tambahkan 100 ml susu cair full cream boleh yang dingin ataupun suhu ruang lalu tambahkan 40 gram atau setara dengan 1 saset susu kental manis 1,5 sendok teh lagi instan dan 1 sendok makan gula pasir kemudian ini kita aduk ya sampai gulanya larut kemudian kita tutup, kita profing kurang lebih 15 menit ditutup boleh menggunakan serbet bersih atau plastik wrap nah setelah 15 menit ini sudah berbuih ya tandanya raginya masih aktif masih bagus dan bisa digunakan jika tidak seperti ini tandanya raginya mati dan jangan digunakan ya lalu ini kita aduk supaya gasnya keluar kemudian kita siapkan ayakan dan tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream kemudian semua bahan kering ini kita ayak ya lalu kita aduk sampai tercampur rata di proses ini saya tidak menggunakan mixer ya tapi jika teman-teman ada mixer boleh digunakan tapi disini saya manual aja ya menggunakan tangan nah setelah tercampur seperti ini kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter atau boleh juga dimix ya kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu ini kita oleni sampai kalis untuk waktu mengoleni nya kurang lebih 5 sampai 7 menit karena disini saya cuma manual ya tidak menggunakan mixer jadi adonannya cukup sampai kalis aja artinya kalis sudah tidak nempel di tangan ya tapi jika teman-teman menggunakan mixer boleh sampai kalis elastis sampai terbentuk window pan nah kira-kira seperti ini ya ini sudah kalis tapi belum terlalu elastis ya sudah cukup kemudian kita rapikan kita ketengahkan seperti ini dan kita bentuk bulatan lalu kita tutup kita profing kurang lebih 30 menit sampai 45 menit sampai mengembang nah setelah mengembang kemudian kita buka tutupnya dan kita kempiskan ya kita buang gasnya kemudian saatnya kita timbang disini saya timbang keseluruhan adonan seberat 500 gram kurang lebihnya dan akan saya bagi adonan menjadi 9 bagian masing-masing 55 gram jika teman-teman tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja ya kemudian ini kita ronding kita bulatkan sampai permukaannya halus nah untuk cara meronding bisa menggunakan alas kerja seperti ini kita ronding jika mau cepat meronding bisa menggunakan kedua tangan seperti ini tapi sebelumnya di buang gasnya dulu ya supaya permukanya tetap halus nah seperti ini ya nah kemudian kita siapkan loyangnya disini saya sudah siapkan loyang saya lapisi menggunakan baking paper anti lengket kemudian untuk bagian tepinya saya oles menggunakan karlo bisa juga dioles menggunakan margarin ya setelah kita oles kita susun adonan di loyang seperti ini kemudian kita tutup ya kita proofing kurang lebih 30-45 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat nah setelah mengembang 2 kali lipat ini kita buka tutupnya ya kemudian kita oles menggunakan susu disini saya mengoles menggunakan 1 sendok makan susu bubuk full cream yang dicampur dengan sedikit air lalu kita aduk ya sampai membentuk pasta sedikit cair lalu kita kuaskan ke seluruh permukaan adonan atau rotinya untuk olesan bisa menggunakan susu evaporasi atau susu bubuk full cream seperti ini atau bisa juga menggunakan susu cair full cream ya nah seperti ini setelah kita oles kemudian saatnya kita oven sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan api atas bawah untuk suhunya kurang lebih 180-200 derajat dan untuk lamanya kurang lebih 20-25 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya karena setiap oven itu berbeda-beda karakternya nah setelah matang kemudian bisa kita keluarkan dari ovennya dan kita dinginkan di cooling rack sebelumnya kita sisir dulu untuk bagian tepinya lalu kita keluarkan dari loyangnya nah alhamdulillah ya rotinya sudah jadi dan ini hasilnya sangat empuk lembut dan menul-menul dan ini sangat ekonomis teman-teman wajib coba ya semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati